Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Luhut Binsar minta PNS, Pegawai Negeri Sipil atau ASN, itu meniru Jokowi. Nggak aneh-aneh dan kerja keras. Hasilnya apa? Utang segunung. Hasilnya utang segunung. Tetapi bagi Luhut, Jokowi itu nggak aneh-aneh. Ya benar sih, bagi Luhut gitu kan. Karena sendi kodawuh, sendi kodawuh. Ini proyek buat gue. Oh iya, oh ini, ini, oh ini begini, oh iya, oh iya. Kan begitu aja. Namanya nggak aneh-aneh. Tetapi bagi rakyat Indonesia, nggak aneh-anehnya Jokowi yang tunduk kepada Luhut, semua proyek besar tampaknya ada campurnya Luhut gitu. Ya ini menjadi masalah, nggak aneh-aneh tapi masalah gitu loh. Karena apa? Nggak mandiri menjadi presiden itu gitu kan. Kerja keras, kerjasnya, kerja keras Jokowi-nya itu di mana? Naik ke sana kemari, ke pasar-pasar, ke gorong-gorong, ke sawah-sawah, selfie-selfie. Tetapi apa yang dihasilkan dari kerja keras Jokowi itu? Utang yang segunung. Ini adalah kenyataan-kenyataan pahit ya. Bahkan kerja keras Jokowi agak diikuti dengan ambisi yang besar. Misalnya tentang ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur ini. Saat ini betul-betul menjadi pertaruhan dari rejim ini. Karena apa? Progresnya semakin hari nggak semakin jelas. Tetapi semakin nggak jelas. Dan diambang krisis waktu. Karena seperti juga disinyalir oleh Bambang Susetyo yang mimpi katanya, nanti akan ada orang pindah ke IKN. Tetapi ini betul-betul menakutkan. Karena apa? Bahkan beko, trekdam itu kayak bingung aja. Kesana kemari gali gundukan tanah. Bekonya dorong kesana kemari. Trekdamnya kesana kemari. Tapi sampai hari ini, peletakan pertama batu yang dipakai untuk membangun istanakah? Atau gedung-gedung pemerintahkah? Atau bahkan privat buildingkah? Nggak ada. Yang ada itu adalah barak-barak tenaga kerja. Dan kasihan juga. Karena disitu nggak boleh ada warung kan. Wartekah ada dan sebagainya. Masak sendiri. Ya kan? Menderita sendiri. Yang jelas adalah APBN kemudian kobol-kobol. Ini sudah barang tentu adalah menakutkan. Dan bagaimana misalnya kereta cerita tentang kereta cepat Jakarta-Bandung atau lebih tepatnya Jakarta pada larang. Nggak jelas juga. Benarkah nanti setelah mundur bengkak ya biayanya, kemudian nanti tahun pertengahan tahun 2023 itu bisa dijalankan keretanya, ada penumpangnya begitu. Belum tentu juga selesai. Sudah mundur, sudah bengkak, dan kemungkinan berakhir dengan mangkrak. Itu ya gaya membangunnya dan kerja kerasnya Jokowi dan ngotot dengan APBN yang habis-habisan itu. Nah memang sih bagi Luhut ya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, ya Jokowi itu bagus gitu kan. Bisa memperkayakan begitu. Masa nggak bagus bagi Luhut? Yang menjadi masalah itu kan bagi rakyat. Ini menjadi bencana bagi rakyat. Kalau bagi kelompok-kelompok tertentu, para koruptor dan lain sebagainya, pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang paling happy. Karena koruptor leluasa. Karena pemerintahan Jokowi ini berhasil ngebirin, mewenang yang ada di KPK. Dan KPK happy aja. Gitu kan. Karena mereka juga digaji. Nggak usah nangkap ini itu, kan nggak boleh ada tangkap tangan, nggak boleh ada penyelidikan dan lain sebagainya. Selesai sudah. Ongkang-ongkang kaki, bayaran tinggi gitu kan. Dan itu sangat disukai oleh para orang-orang yang ahli korupsi itu. Itu pemirsa. Sehingga judul berita yang Luhut minta PNS Tiro Jokowi, yang tidak aneh-aneh dan kerja keras ini, ditanggapi nyinyir oleh para netizen itu. Ya, makanya tidak heran kalau PNS itu banyak utang. Ya, nggak tentu kalau PNS itu banyak utang. Yang banyak utang itu kan rakyat Indonesia. Gara-gara pemimpinnya kerja-kerja-kerja, tapi hasilnya utang segede bakpao. Ya, 7 ribu triliun. Yang jelas nggak aneh-aneh. Uang disetir sama ente. Maksudnya disetir sama Luhut, Bin Sar, Panjaitan dan teman-teman ente. Para oligarki. Kan begitu. Kemudian dikasih gambar babi coba. Nah, itu ya nyinyir semua kepada Luhut, Bin Sar, Panjaitan. Nggak terti juga. Ini saya kira adalah persoalan bagi Luhut ya. Yang kayaknya ambisi dan keserakannya itu seperti ini. Nggak ada habisnya gitu kan. Dengan usia yang semakin tua, semakin keriput, itu mau apa coba gitu kan. Paling-paling kan ditinggal mati. Nggak lama lah kalau usia berdasarkan pada harapan hidup orang rata-rata di Indonesia. Ya, 70 tahun dia sudah lebih dari itu. Mau apa coba? Apa bisa menukar duitnya supaya usianya lebih muda lagi kan. Nggak jelas juga. Padahal ini anaknya sopir atau anaknya apa. Mungkin pendidikan moralnya yang saya kira itu menjadi masalah. Tetapi inilah yang terjadi. Goro-goro di Indonesia ini. Memasuki alam goro-goro, ya semuanya serba terbalik. Ya, orang yang baik disingkirkan, koruptor merajalela dibiarkan. Ya kan? Hanya diminta untuk tidak menunjukkan atau memamerkan kekayaannya di depan publik. Ya, seperti pertunjukan gitu. Tetapi maling ya, kalau tidak memamerkan harta bendanya, itu juga panas juga gitu. Karena dia hanya integritas dirinya mau dipamerkan. Apanya, nggak ada gitu loh. Paling tinggi ya hartanya itu. Tapi walaupun dia tidak mengatakan, ini loh tas yang saya beli dari maling. Nggak bisa begitu. Cuma menunjukkan tas. Dia menaik pesawat di eksekutif atau di kelas bisnis. Ya kan? Dia punya mobil mewah, moge, macem-macem. Punya tanah di Maryland misalnya. Hanya-hanya gitu-gitu saja gitu. Nggak ada yang, ya semuanya nanti akan ditinggal mati. Setelah dikubur baru mereka merasakan betapa hilangnya hidup itu dengan cara mencuri uang rakyat itu. Kalau mereka sadar itu. Dan apakah rakyat pengen supaya ASN itu seperti juga diinginkan oleh Luhut, Niru Jokowi. Nggak aneh-aneh, kerja keras. Tapi hasilnya utang banyak. Ya itu tercermin dalam komentar-komentar yang diberikan oleh netizen. Tetapi memang pemirsa berita tentang Luhut yang meminta itu benar-benar terjadi. Dilakukan oleh Luhut dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023 pada hari Selasa kemarin. Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, meminta jajaran aparatur sipil negara ASN atau PNS hingga level pejabat mencontoh Presiden Joko Widodo dalam bekerja. Presiden memberikan contoh toladan katanya Luhut ya. Tidak macam-macam, tidak aneh-aneh dan kerja keras. Mungkin ketika Jokowi juga hadir di situ ya, mesem-mesem, klecam-klecam. Wah ternyata saya disanjung sama Luhut. Itu jauh lebih menarik bagi Jokowi daripada dia hadir di acara 50 tahun PDIP itu. Jokowi itu siapa? Jokowi itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan PDIP yang mengangkatnya. Wah akhirnya apa? Jokowi tersenyum tapi kayak menyeringai gitu. Mungkin menahan rasa marah dibegitukan oleh Megawati. Itu mengapa pemirsa Jokowi sangat tunduk kepada Luhut tetapi tampaknya sedikit banyak itu balelo kepada Megawati. Ya kabarnya terakhir kan Jokowi menyodorkan Capres dan Cawapres kepada Megawati. Yang itu sudah barang tentu tidak membuat senang Megawati. Ya karena bukan puan yang kelihatannya disodorkan ke Megawati itu. Tapi yang lain. Habis nanti PDIP itu kalau estafeta kepemimpinan itu tidak jatuh kepada terahnya Soekarno. Ini kalau Presiden tak berani macam-macam ya saya juga gak berani macam-macam lah. Apa sih yang dimaksud macam-macam itu? Sama Luhut itu apa? Kita tidak tahu persis. Kalau dianggap tidak macam-macam ya Jokowi tidak macam-macam kepada Luhut. Nah kita bisa menafsirkan kata-kata gak macam-macam itu. Tunduk aja aku mau ini oke. Aku mau itu oke. Aku mau yang itu oke. Dan itu memang akhirnya pemirsa membawa cemburu kepada PDIP yang secara formal menjadi pendukung utama dari pemerintahan Jokowi ini. Anuk Luhut itu apa sih yang bisa dilakukan? Dia kan gak punya kekuatan politik yang nyata. Ya kan? Hanya kasak kusu aja. Mungkin duitnya banyak saat ini. Tetapi keputusan formal tetap ada pada partai politik. Yang menjadi problem adalah ketika Jokowi ini hanya kerja-kerjanya kerja yang keras banget. Sampai kurus. Tertekan dan ekspresinya itu betul-betul sangat berat dihadapi oleh Jokowi. Tapi bagi umat Islam yang ada, bagi rakyat Indonesia itu adalah hutang yang segunung besarnya. Mereka selesai mungkin tinggal mempertanggungjawabkan menghadapi hukum. Tetapi siapa yang bayar hutang itu adalah pasti generasi-generasi yang akan datang. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.